Intro Pemirsa memasuki kampanye hari ke-6 Capres dan yang diusung PDIP, Perindo, P3 dan Hanura Ganjar Pranowo melakukan kegiatan kampanye di Lombok, Nusa Tenggara Barat Ganjar melakukan kegiatan dengan mendekatkan diri ke masyarakat yang menghadiri forum terbuka para warga setempat, khususnya generasi muda Genzi dan melakukan lari pagi saat Car Free Day sekaligus menyapa masyarakat dan bertemu kaum difabilitas Calon Presiden Ganjar Pranowo memulai kegiatan kampanye di Lombok, Nusa Tenggara Barat Minggu pagi dengan berolahraga dan menyapa warga dalam acara Car Free Day di Jalan Udayana Lombok Kehadiran Ganjar disambut antusias masa yang tak hentintinya meneriaki nama Ganjar Presiden Tak hanya berolahraga dan menyapa warga, Ganjar juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan kaum disabilitas Dalam diskusinya, Ganjar berjanji akan memberikan akses pendidikan dan inklusi dan juga memastikan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas Mereka butuh mendapatkan fasilitas yang sama dengan yang lain Dari sisi pendidikan, mestinya sekolahnya makin inklusi Dari sisi sarana-prasarana, mereka bisa mendapatkan dengan baik Tadi ada yang menyampaikan Saya sudah pakai kursi roda, Pak Tapi saya sulit untuk naik tangga, maka tolong berikan akses Pak, saya atau Nanetra, tolong Pak seluruh jalan ada tandanya agar kami tahu Atau bahkan tadi teman-teman dari komunitas tuli menyampaikan kepada kita semuanya Bagaimana bahasa isarah juga mesti diketahui oleh orang lain Capres Ganjar dijadwalkan melanjutkan kunjungan Ketuan Guru Bagu di Pondok Pesantren Koromol Huda Bagu Ganjar akan bertolak dari Lombok ke Kendari Untuk melanjutkan kampanye di Sulawesi Tenggara Dari Lombok Nusa Tenggara Barat, Putu Bagus dan Nandaya Ari Setiawan, INews melaporkan Dari Lombok Nusa Tenggara Barat, Putu Bagus dan Nandaya